hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore semuanya disini saya sudah berada di RIS area kilometer 116 dan disini saya mau memperolehkan teman-teman sama sebuah 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 main TGS 4440 dan ini karena saya sudah review ini saya pengen lihatin aja kalau tentang main TGS 4440 punya KDT kalau ada di Transcilengsi kondisinya sekarang gimana dan yang spesial nanti saya lihatin itu yang 6x4 lagi ngurusnya filter sepirnya oke langsung kita mulai jadi dua barang ini ini persis sama sama-sama 6x6 sama-sama traktor head sama-sama day cap dan sama-sama tangguh di kelasnya jagoan gunung untuk main ini dia yang TGS gen 1 ini ya TGS gen 2 eh enggak TGS gen 1,5 sorry 1,5 karena TGS lahir tahun 2007 2007 TGS bareng sama TGS tapi untuk base body dia sudah ada dari 2002 tahun 2000 awal ini kaca depannya sama ya tebar besar terus juga wiper juga ada dua sama rotator lampu tembak sama yang itu satu lagi jadinya tiga sama luar sama rotator satu lagi ya Hai antena juga ada satu lagi itu penyakit untuk depan yang standard ya ini ditambah satu lagi untuk apa ciri khas KTT ya karena hijau yang seluruhnya hijau tua tapi untuk bagian grill depan dia hijau muda dengan look dengan grill kebesaran dari main yang bahkan sampai main 2021 tetap dipertahankan dengan tetapi lebih berotot lagi ini yang main untuk M.Y.2011 ke atas yang sebagai space lift jadi untuk spion sama aja ya BUT yang itu sepertinya spョ current ya yangah itu sepertinya spential order atau mungkin itu yang di putih proper ya DPS Lampu dia lampunya full halogen ya dengan konfigurasi bawah itu ada fokumen sama sen atas itu lampu jauh sama lampu dekat dan pakai lem cover pake lem cover di depannya juga dia ada 3-4 bola lampu lima di lima bola lampu tembak sama tuh 5 bola lampu tembak namanya untuk 6x4 itu dia cuma 2 lampu tembak yang spesial itu yang ini 6x6 karena dia depannya pakai gardan dan bawahnya pakai under hole nah ini dia under hole lindung radiator setiap dia setiap yang busi yang kelihatan besinya tuh nggak kesetukan sama apa cover dan 6x4 nanti saya liatin itu nggak pakai kardan pakai as kita lihat ke sebelah kanan dulu aja deh CG446 model men paling laris di Indonesia itu dawindoframe nya dipertahankan dari CGA ini yang baru ya ini mesin-mesinnya masih euro dua jadi model begini kalau dia mesin apa sudah euro lima ada covernya terserahnya men euro lima dan juga menurut ini masih euro dua sih semoga nanti main 2021 sudah mengadopsi euro lima untuk ini yang unit nomor 29 untuk band dan velok dia prefering 24 non-tubus pakai ban triangle semangin yang belakang atau Hai teman yang belakang dia pakai bristen sama Pirelli jadi ini banyak ngacak ya enggak ukur rata ini ada garam ini disana main ini juga ada mesin dan D267640 Rp 12.000 sekian cc di euro dua tada ini ya sinensi kabin laluan kita lihat ada stabilizer ada ABS ya atas telang ABS setelah sedang sedangnya tuh chamber gardan sama perdaun gardan ada tiga putaran misinya ZF 16-speed manual itu untuk bracket ya ini dipakai antang khas Coradeli ini ada beberapa unit yang nggak ada pengalaman samping bagian ini ya bagian tanggi solar jadi agak rawan sih ini tanggi solar kapasitas 350 liter tanggi solar yang low deck low deck open off-road kayak gini ya dia ada cok satu buah ada tabung angin kecil satu buah nah itu dia ada sebuah transfer case dan ini ya traps up traps up nya berarti ini ada tiga satu dari mesin ke transfer case satu untuk ke gardan depan satu untuk gardan depan jadi total traps up nya ada tiga ini untuk posisi lamp sama ini ya sama fender tengah bentangan tangan seperti ini ya dia ada 2 storage box yang besar plus counterweight seberat 2 ton dan sama pipa tipa-tipa penahan kalau misalnya ngakannya dengan pipa gitu itu ada cerigen lampu original nya ada di lanteng ya sama tiga buah work lamp kemudian untuk coupler semua men yang ada disini pakai JUSD nggak ada yang nggak JUSD gitu ada stabilizer nya untuk yang tengah ini dia pakai hard production low 10 ya ini penepi rally kita mahal ini untuk fire down dia belasan untuk pakai fire down itu ada ding dong itu untuk stabilizer ini yang belakang ini yang belakang chamber nya yang gede itu gardan nya itu sunman ini lampu nya lampu LED tapi OEM ya ini lampu mundur ke bawah nya kita lihat ada V-Stay V-Stay terus ada cupul gerdan itu kelar fleksibel ya karena ini juga penelamuat lobek bisa malah ini trailer nya trailer tinggi dan band nya baring 2-4 band ring dan ring ini eksternya pakai lg bridge ini kekuatan garasi ini mantep buatan semen yang ini 46 ton ini trailer nya 45 50 feet wah wah 25 feet kalau yang ini gua ini 40 feet semua cuma ini yang 45 feet gak tansemain semua cuma yang ini ke Palembang yang 2 ini ke Jambi dan ketiga trailer nya ini pakai ring 24 kalau gak berisik jalannya pakai band ring yang ini garden nya Wolfe Industries PT kalian lihat dia pakai garden apa ya oh gak garden as ini band nya pakai Westlake ini Cailun ini Cailun itu Gujir bener-bener acak band nya oh garden Wolfe guys garden Singapura Wolfe itu garden Singapura Wolfe yang ini ya oh garden sih as as trailer ini pakai Hankook ini pakai Supermaster Hankook lagi wow beragam budaya band nya dalam satu unit yang tukun lampu belakang sama aja ya ya untuk spesifikasi ini dengan ini sama sih cuma beda asesoris aja sama ban ya ini Gujir yang lama ini Gujir yang lama ini Gujir yang lama aku transport dese transport dese transportnya ini modern nya sama aja sih kanten ini 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 dia petak tangga ada tabung angin kecil ini ada tabung angin 3 buah sama kotak kaki ini juga ada efektor solar sama air surveyor ini pesta mesin dengan TTGS yang pakai cover first step itu cuma teru yang versi on route sekarang kita lihat yang 6x4 bedanya dengan 6x4 dengan 6x6 selain di pinggir art gap antara grill atas bawah itu bedanya arah itu celahnya masih ada banyak gerilangkan ini mepet jangan ada truk lagi ini sepertinya bukan dalam truk tuh celah grill sama temper ini udah ada tipis tapi untuk keseluruhan sama aja di underpole juga terlihat ya saya tunjukin asnya nah asnya seperti itu ya keg sonur juga pakai asnya sama step pun dia sama air yang 6x6 ini dia nggak dapet ini ya nggak dapet pengaman samping kayak yang ini kayak 6x6 yang punya tangan lebih kekerjaan daripada yang itu untuk menakut sama aja sih nothing different ini banyak pakipan angkup ring 24 ya juga yang 64 ini dia pakai 6x4 ini yang 6x6 ini pakai jardan sama aja sih misalnya D2626 juga ini tampil soarnya yang 35 liter sama aja sih konfigurasinya dengan 6x6 nah yang 6x4 dia nggak ada transfer case ya jadi dia kopel drive startnya 2 dari mesin mesin nggak drive startnya untuk antang dia nggak ada scratch box ya saya ini lampu atasnya juga bukan lampu men lampu OEM tapi di depi dia ada tempat-tempat ker dan yang pakai harper drive scene ini pakai menggaget tinggal itu Bridgestone teardown after Josh kita untuk menggabungkan langsung berikutnya kan terima kasih mampu dia kita untuk di sini maaf kita lakukan ini dia pakai GARDEN eh GARDEN kasnya PQR ini POR ini dia VUA ini dia pakai WOLVE jadi ini unik juga nih ada yang WOLVE ada yang VUA campur aja gak sama ini pakai PDW ini XOP PDW ini kan dia 40ft jadi dia enak ya? ini yang gak ada tutupnya nih jadi dia pakai GRIS jadi dia pakai GRIS ini yang gak ada tutupnya nih pake geris makan cemen 10 ton ini bannya lain lagi pake ban Hilo ini ban MRF ini satu unit bannya bisa beda-beda ya? pengen nyoba semua apa gimana ini? nyoba semua nyoba semua ya? jadi ini ya kalau lagu pelangi dia alangka indah warnanya banyak kalau ini alangka indah beragam bannya ya? luar biasa ini ban nah 6x4 bedanya dia lebih panjang berapa cm daripada 6x6 saya berguna karena sebelah ngecek antara tabung ini sama ini sama vetro oli sama air servo air itu gede banget gitnya gede banget gede banget gede lanjang iya wak apa gitu lah ini warnanya jelas banget keliatan tuh transmisi ZF16 speednya ini dia fitur solar pake merk sakura dan air servo airnya men sorry men ini ini dan juga tetep pake counterweight 2 tahun ya yang ini cover pakinya udah lepas hilang jadi dia ditetepin pake ini keretban aduh rawan banget ini ini lampu posisinya dan juga ini dia tabung anginnya gak sejajar ya 6x6 dia 2 apa 2 vertika 1 dan juga ternyata tanki solar saya itu warna biru warna hitam pure jadi hitam di depan itu cep 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 di garasi jadi penasaran ini beneran menurutnya truck atau bekas dam truck itu adalah bracket ini pada kedudukan auto ini juga unik model sendernya unik unik tempat kan dia pake as 6x6 ini kan soalnya ada emblemnya disitu seberapa gitu ini perstepnya sama dengan men yang kainan dan juga dia tingginya sepertinya beberapa cm gitu walaupun empatnya sama oke sekian dulu ngeliatin 3x main PGS 4440 yang ini gak tau sih antara 400 dan 440 apapunnya Kuala Deli Trans yang mau ke Palembang dan ke Jambi ini terima kasih sudah menonton dan maaf kepanjangan terima kasih